Persoalannya ialah sampai kapan Anda akan menyimpan amarah? Rasul Paulus mengatakan, tetapi sekarang, sekarang ini, sekarang bukan besok, bukan nanti, bukan tahun depan Sekarang ini cek baik-baik, kalau di dalam hatimu ada amarah, mari kita merenuhkan apa yang terjadi malam ini Kalau saudara menyimpan marah, saya menyimpan marah, saudara pernah menyimpan marah, kita semua pernah Siapa yang paling dirugikan? Orang yang bikin marah atau Anda yang menyimpan marah? Ayo coba kita menggambarkan apa yang terjadi waktu kita marah, oke? Waktu kita marah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Suka cita kita habis, Anda tidak bisa senyum sambil marah, ya kan? Karena marah dan suka cita tidak bisa hidup bersama-sama Jadi pada waktu Anda marah, wajahmu pasti wajah yang penuh dengan digambarkan seperti pepaya Wajah marah, wajah garang matanya, barangkali mata garang, kata-katanya yang keluar, kata-kata yang pedas, yang panas, yang menyakitkan Itu situasi dalam keadaan marah Saya pernah marah, saudara pernah marah Apalagi setelah itu, geram Wajahnya geram, setelah itu niat jahatnya ada Ya kan? Saudara, ada yang mungkin menonjok orang yang dimarahi Kemudian membanting pintu piring yang tidak salah, saudara, habisin di dapur Saudara kemudian menendang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan topik kemarahan, saudara Makanya kemarahan itu di hadapan Allah tidak mengerjakan sesuatu yang baik Di hadapan kita juga tidak mengerjakan sesuatu yang baik Saudara-saudara, saya mau jujur dengan saudara Saya pernah marah dan membanting HP Saya banting HP saya Setelah itu saya menyesal HP mahal-mahal, kenapa saya banting Dan setelah itu saya harus membeli HP lagi, keluarkan uang lagi Podoh, podoh lah saya ini, kenapa saya marah banting HP HP saya tidak ada salahnya HP saya tidak ada masalah dengan saya HP juga bukan sumber kemarahan Kenapa saya banting? Nah, amarah tidak mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita Maka Rasul Paulus mengatakan Buanglah amarah Amarah merugikan kita Survei membuktikan Ini yang terjadi Anda marah 5 menit Sistem kekebalan tubuh Saudara macet 6 jam Saya ulangi lagi Anda marah 5 menit Sistem kekebalan tubuh Anda macet 6 jam Artinya Kalau sekarang Anda marah 6 jam kemudian Sel kekebalan tubuh tidak diproduksi Atau hormon kekebalan tubuh tidak memproduksi Untuk kekebalan tubuh Anda Makanya orang yang sering marah Kepalanya sering pusing Lehernya kaku-kaku Mahnya kambo Asam di lambung meningkat Kemudian saudara tidak bisa tidur dengannya Akhirnya saudara tambah marah lagi Karena badannya mudah sakit Dan itulah sebabnya Saya mengamenkan Apa kata firman Tuhan Kalian boleh marah Tetapi jangan sampai Amarahmu dibawa Sampai larut malam Jangan marah sampai Matahari terbenam Artinya Matahari terbenam Bereskan kemarahan saudara Selesaikan konflik saudara Jangan lagi ada marah Di dalam hati karena apa Immune sistem saudara menurun Karena tidak ada produksi lagi Yang kedua Sukacita saudara menghilang Yang keempat Anda sedang diincar oleh kejahatan Sebentar lagi ada yang pecah Sebentar lagi ada yang bonyok mukanya Sebentar lagi ada yang disakiti hatinya Sebentar lagi ada yang akhirnya meninggalkan rumah Minggat Ayo Saya mau tanya kepada saudara Bang Toyib ada dimana Sekarang nih Udah 10 kali puasa 10 kali lebaran Dia belum pulang-pulang Istrinya masih nyanyi itu Bang Toyib Bang Toyib Kenapa tak pulang-pulang Sampai hari ini Bang Toyib belum pulang Kenapa Bang Toyib tidak pulang-pulang Karena mungkin masih marah Dan belum menyelesaikan kemarahan Saudara-saudara Alkitab mengatakan Buanglah Sekarang Sekarang Bukan besok Nah ini kelemahan kita semuanya kadang-kadang Kita menyimpan kemarahan Karena merasa ego kita Belum diselesaikan Dia masih menyinggung saya Dia membuat saya tersinggung Dia marah apa yang saya inginkan Tidak menjadi kenyataan Saudaramu Sampai kapan Anda menyimpan kemarahan Pak saya disakiti Saya tidak rela hidup seperti ini Sampai kapan Anda mengatakan itu Kemudian saudara nyanyi Kesana kemarahan Karena marah Dan sakit hari Saudara nyanyi Sakitnya itu disini Siapa yang mau peduli Saudara nyanyi Kesana kemarahan Oh teganya 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 Siapa yang peduli Saudara kesana kemarahan Nyanyi Sakitnya hati ini Siapa yang mau tolong saudara Firman Allah mengatakan Orang yang paling bertanggung jawab Atas kemarahan hidup Terima kasih telah menonton